Diterjang ombak besar 5 ABK kapal nelayan terlempar di Laut Selatan Cilacap 4 berhasil menepi di Pantai Karang, 1 ABK hilang. Hingga kini korban masih dalam pencarian tim sahar gabungan, adapun identitas korban. Bernama Hadi Mustafa, 41 tahun asal Sida Gaya Cilacap. Namun hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hasil pencarian masih nihil. Dan akan dilanjutkan pencarian kembali pada esok harinya pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula pada Senin sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Korban bersama 4 orang rekannya berangkat dari Termaga, Kaliasa, Sentolonggawat. Sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kapalnya terhantam umpak besar hingga perahunya terbalik dan 5 ABK terlempar ke laut. Selama 30 menit korban masih berpengangan ke perahu, namun tiba-tiba dihantam ombak kembali sehingga 4 ABK berhasil menepi di pinggir Karang, 1 ABK tenggelam dan hilang. Selanjutnya keempat korban melaporkan kejadian tersebut kesatuan Pol Airud dan Kantor Sarbasarnas Cilacap. Menurut Kepala Kantor Sarbasarnas Cilacap, ada sudarsa korban hilang bernama Hadi Mustafa, 41 tahun asal Sida Gaya Cilacap. Sementara 4 ABK lainnya yang selamat diantaranya Gembira Harahap, 54 tahun asal Sida Gaya, Rizky Andri Arizal, 30 tahun asal Sida Gaya, Saryono, 49 tahun asal Sida Gaya, dan Anton, 39 tahun asal Purworeja. Namun karena hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hasil pencarian masih nihil, maka pencarian akan dilanjutkan kembali pada selasa pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dari Cilacap Ramiana, Penyumas TV, melaporkan.